Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 192-193. Di halaman 193, kita akan mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh buku. Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan tugas, kita lihat dulu petunjuknya di halaman 192. Nah, ini dia. Kita akan bekerja dalam kelopok. Dalam kelopok, kita akan mengambil peristiwa dan kelimat-kelimat dalam masing-masing peristiwa terhadap pengalaman CCTV dalam urutan yang benar. Barangkali event ini artinya adalah paragraf ya, karena saya lihat ini paragraf satu, eh bukan paragraf satu, satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. ya, jadi kita akan menyusun paragrafnya ya, setelah disusun paragrafnya dan menyusun kelimatnya yang sesuai dengan susunan yang benar. Susunan yang benar disini adalah sesuai dengan urutan peristiwanya, seperti apa. Karena ini berdasarkan pengalaman, tentu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berurutan. Nah, itu dia. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan membaca peristiwa itu secara sesama. Nah, membaca disini tentunya kita akan terjemahkan. Kita tidak tahu artinya ya, atau barangkali kita belum bisa mengetahui langsung artinya. Nah, kita terjemahkan dulu. Kemudian, kita akan berdiskusi dan memutuskan susunan yang benar dari masing-masing peristiwa tersebut. Ketiga, kita akan membaca kalimat-kalimatnya dari masing-masing peristiwa dan memutuskan susunan yang benar dari kalimat-kalimatnya. Jadi, susun kelimatnya dulu, terus eventnya, apa namanya, eventnya, sebelum susun sentencenya, susun dulu eventnya. Jadi, partnya ini disusun. Mana yang menjadi part satu, part dua, dan part ketiga. Setelah itu, barulah disusun, ditentukan kalimat-kalimat dari masing-masing part tersebut yang sesuai dan berurutan. Nah, langkah terakhir, langkah keempat ya. Kita akan menuliskan hasil diskusi kita dalam selembar kertas. Nah, kita akan menggunakan kamus. Nah, kenapa harus menggunakan kamus? Karena kita harus menerjemahkan. Nah, kita akan mengucapkan kalimat-kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, kita akan menggunakan kamus ya. Kalau di sini, kamus yang saya anjurkan adalah kamus cetak, bukan kamus digital. Karena dengan kamus digital, seperti ada godaan untuk kopi paste. Kopi ini, paste ke kamus, selesai. Tapi itu berubah ya. Nah, kita lihat. Kita cobakan kopi dulu ke Microsoft atau di Word ya. Kita kopi ini untuk menerjemahkannya. Nah, part sekian, part ini. Tunggu. Kopi. Pasti. Ini ada tiga part ya. Kita tentukan nanti setelah kita tahu terjemahannya seperti apa. Nah, ini dia. Ini per kelimat ya. Ini satu kelimat. Ini satu kelimat. Dan kelimatnya ini pun masih belum berurutan. Ya. Masih, kalau kelimatnya sudah benar. Tetapi urutannya dalam satu paragraf masih salah. Masih kacau. Nah. Ini kita terjemahkan terlebih dahulu. Ya. Masing-masingnya itu. Nah, itu dia. Kita besarkan hurufnya menjadi 40 mungkin ya. Atau 30. 20 saja lah ya. Nah. Ini belum jelas partnya yang mana. Ya. Kita harus terjemahkan terlebih dahulu. Dan untuk menerjemahkan itu, kita gunakan kamus Inggris. Kamus Google terjemahan. Tetapi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menganjurkan kalian menggunakan kamus seperti ini. Karena banyak kelemahannya. Yang pertama, kalian tidak akan bisa menghafal abjad. Kalau menggunakan kamus cetak, ya, dalam bentuk buku, itu kita akan diajar untuk menghafal abjad A, B, C, D, E, F, sampai Z. Ya. Seperti contoh, ketika kita mencari kata WEN, nah, tentu kita harus tahu WEN ini setelah apa? Setelah abjad W itu ya, W huruf W, ya, di kamus itu tersusun berdasarkan abjad. A, B, C, D, E, F, sampai Z. Nah, dengan membuka kamus tersebut, kita akan mengerti, atau terhafal otomatis, ya, huruf W ini setelah apa? Setelah huruf apa? Dan sebelum huruf apa? Ya. Jadi, sebaiknya menggunakan kamus dalam bentuk cetak. Itu satu. Yang kedua, keuntungannya adalah, seandainya menggunakan kamus cetak, kamu tentu akan melihat kosa kata yang lain, ya. Tidak seperti ini, kalau kita kopikan ini, ya, kita tidak melihat apa kalimat-kalimat yang lain, ya. Misalnya WHI, ya, tidak bisa kita lihat. Misalnya Sunday, atau SAM, ya, atau farmer ini, ya. Kita tidak mengetahui sebelum FA, ya, atau setelah FA, FE ada enggak? Nah, misalnya FA, nah, ya, ini kan setelah A, B, C, D, E, ya. Kalian tidak akan mengenal kata-kata yang lain, ya. Jadi, pergunakan kamus cetak. Nah, kita terjemahkan. Kalau menggunakan kamus Google terjemahan elektronik seperti ini juga, satu-satu, ya. Kopi ini satu-satu-satu, ya. Nah, kopikan. Nah, telah mendapatkan. Nah, seperti itu. Jangan kopikan seluruhnya. Ya, kalau ingin benar-benar faham atau mengerti bahasa Inggris. Nah, tapi kalau hanya menyelesaikan tugas, sepat memang seperti ini. Tetapi tidak akan tidak akan ada yang akan kamu dapatkan. Nah, ketika kami di sana, ketika kami telah tiba di sana, beberapa perani tengah beberapa susu sapi. Ya. di hari, di pagi minggu, pagi minggu, paginya, uh, kecil ya. Jauh sebelum matahari terbit, kami telah berjalan, berjalan ke pertanian. Setelah kami memerah susu sapi, kami sarapan pagi. Kami hmm, kami minum susu hangat untuk sarapan pagi. Mereka meminta kami untuk mencobanya, tetapi ternyata tidak mudah. Ya. Jadi, kelihatannya memerah susu itu gampang, tetapi ternyata tidak gampang. Kemudian kami pulang. Ya. Setelah eh, breakfast. Breakfast apa? oh ya, sarapan. Setelah, mana dia? Setelah sarapan, kami membantu para petani. Saya tidak akan pernah melupakan perjalanan ke pertanian. beberapa dari kami membantunya untuk memberi makan sapi dan yang lainnya membantu para petani memandikan sapi-sapi. jam sepuluh kami beristirahat. Mereka memberi masing-masing memberi kami memberi kami masing-masing segelas besar ya. Yogurt buah yang dingin. Kami tiba di sana sore-sore hari di hari Sabtu sudah hampir sunset ya. Matahari sudah hampir tenggelam. ketika saya di kelas enam kelas kami pergi jalan-jalan ya ke desa kecil. kami menghabiskan malam di sebuah rumah yang besar. Kami mengunjungi pertanian sapi. Peternakan ya. Peternakan sapi. Sebuahnya lupa. sebuah pertanakan. Ini sudah kita terjemahkan mana yang pertama. Tentunya yang kita lihat adalah bisa melihat ya. Nah, ketika saya di kelas enam, nah, pasti ini awalnya. Maka yang ini part satunya ya. itu part satu. Part satu. Part dua. Nah, tentu di sini menceritakan tentang nah, ini disusun dulu part satunya ya. Sebaiknya susun dulu. Nah, ini yang pertama. Dari artinya saja kita sudah bisa melihat ya. Nah, we visit melihat mana yang pertama, mana yang kedua. Ya, yang ketiganya we got nah, ini dia. Oh, ini tidak terhapus ya. Nah, itu dia. Tersusun ya. Ini part satunya. Part dua. Tentu setelah ini menceritakan bahwa di kelas enam, mereka pernah jalan-jalan ke desa kecil. Mereka mengunjungi peternakan sapi. Nah, datangnya kapan? Kapan sudah sore hari ya. Dan malamnya di rumah yang besar. Tentu kejadian berikutnya di minggu pagi. nah, minggu paginya itu nah, on sunday morning artinya ini yang pertama. Ya, artinya ini yang part dua. Ya. Kalau ini sudah menceritakan when home pulang. Ya, ini artinya ini sudah yang terakhir. Nah, ini part dua. tentu setelah malam sabtunya habis, ceritanya lagi adalah di sabtu pagi. Eh, minggu pagi. Ya, minggu pagi. Nah, di minggu pagi itu apa? Nah, kami berjalan ke peternakan. Peternakan. Ke peternakan. Ya, ketika datang di sana, beberapa petani sedang memerah susu sapi. Nah, betul nih. Nah, apa lagi? Nah, ini dia. They told us ya, untuk mencobanya. Ya, mereka men, men, apa namanya, memberikan izin untuk mencoba memerah susu sapi. Nah, ini dia. Sudah tersusun. Nah, tentu ini yang part tiga. Ya, part tiga terakhir. Nah, we have very nice hot breakfast. Sudah. Nah, setelah breakfast, nah, ini yang ketiga. Ya, ini then we went home. Nah, kemudian kami pulang. Saya tidak akan pernah melupakan, oh, masih ada yang bawah ya. Setelah sarapan, kami membantu petani. Nah, apa-apa saja bantuan yang diberikan? Nah, ini dia. Beberapa membantu untuk memberi makan, yang lain memandikan. Ya. Nah. Terus memandikan sapi. Nah, jam sepuluh istirahat. Ya. jam sepuluh istirahat. Kemudian, nah, mereka memberikan, mereka ini, oh, ini, ini yang pertama tadi, tadi ya, ini tidak terhapus. jam sepuluh ya. Mereka memberi, nah, ini dia, yoghurt. Nah, nah, itu dia. Nah, ini sebagai kenang-kenangan tentu terakhir. Nah, kemudian kami pulang. Ya, saya tidak akan pernah melupakan perjalanan ke pertanian peternakan tersebut, ya. Nah, itu dia tugas pada halaman 193. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan juga membantu. Sampai jumpa.